Kebakaran lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, terus meluas dan semakin mendekati kawasan permukiman. Salah satu titik lokasi kebakaran lahan di kota Sampit selasa lalu terjadi di kawasan perumahan Wenggahepi Timur. Lokasi kebakaran yang sangat dekat dengan bangunan rumah membuat warga sekitar panik. Sambil menunggu tim damkar penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tiba di lokasi. Sejumlah warga berupaya memadamkan kebakaran lahan dengan menyiram air menggunakan ember pada titik api. Karena kondisi lahan yang kering dan kencangnya tiupan angin membuat kebakaran semak belukar di tanah gambut itu terus meluas dan membesar, sehingga membuat warga kewalahan. Bahkan sejumlah barang milik warga rusak karena terbakar. Api sempat mendekati perumahan persis sampai dapur kami sudah, Pak. Itu sudah melelehkan beberapa pipa seperti yang ada di dapur, segala sudah kena, Pak. Sebelum petugas datang tadi, apa saja yang dilakukan, Pak? Yang kami lakukan itu memadamkan dengan alat seadanya. Dengan air secukup-cukupnya, itu saja. Karena kami sudah tidak ada daya lagi, Pak. Karena memadamkan api yang sangat luar biasa, besar bagi kami ini. Dan kami sekarang khawatir sekali karena api semakin membesar saat ini, Pak. Kebakaran lahan di sampit kota Waringi Timur kondisinya kini semakin mengkhawatirkan. Pada Selasa, setidaknya ada 8 titik kebakaran lahan yang terjadi di beberapa lokasi berbeda. Kita telah berkolaborasi sama BPPD, Jamkar, dan DLH untuk menengani kebakaran lahan di sekitar perumahan. Kita telah melihat sama warga mau membahu untuk memadamkan api ini. Nah, api ini rupanya ini sudah terlalu besar sekali ini. Perlu penanganan yang serius kita untuk menengani kebakaran lahan ini, baik dari masyarakat. Nanti kami minta juga ikut serta kita bahu-membahu untuk memadamkan api ini. Akibat kebakaran hutan atau lahan yang terus terjadi, membuat kualitas udara menurun berdasarkan indeks standar pencemaran udara. Kualitas udara di kota Waringi Timur dinyatakan tidak sehat. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.